Lima terdakwa kasus pelecehan anak yang terjadi di Jakarta International School di Fonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelimanya adalah pegawai outsourcing atau alih daya DGIS. Terdakwa kasus kekerasan seksual di Jakarta International School, Afrizka Setiani dijatuhi Fonis tujuh tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Afrizka juga dikenakan denda seratus juta rupiah dalam kasus asusila tersebut. Afrizka di Fonis lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa yakni sepuluh tahun penjara. Dalam Fonis ini, denda uang seratus juta rupiah apabila tidak dibayar maka akan digantikan dengan kurungan selama tiga bulan. Dalam pledoinya, para terdakwa melampirkan bukti-bukti dan fakta persidangan setebal 324 halaman. Mereka melampirkan foto jasad Azwar, salah satu tersangka kasus pelecehan anak yang meninggal di tahanan polisi. Pihak kuasa hukum menduga ada kekerasan saat pemeriksaan dibalik kematian Azwar.